Hai setelah melakukan verifikasi dan penelitian berkas yang dimulai sejak tanggal 1 hingga 7 Agustus kemarin Komisi pemilihan umum Sumatera Utara menetapkan daftar calon legislatif sementara sebanyak 1335 orang dari total 1370 bakal calon yang diverifikasi 35 bakal calon legislatif dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan 35 bakal calon legislatif yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebar di enam partai politik yakni PSI P3 PKS Partai Garuda Partai Berkarya dan Partai Perindo dari enam partai politik ini PSI dan Partai Berkarya kehilangan masing-masing satu daerah pemilihan yang disebabkan berkurangnya keterwakilan perempuan dalam pencalonan Komisioner Komisi pemilihan umum Sumatera Utara Benget Siletonga mengatakan kehilangan daerah pemilihan pada dua partai politik ini disebabkan adanya calon legislatif perempuan yang tidak memenuhi syarat kita mendapatkan hasil dari 1370 calon yang diajukan partai politik di masa perbaikan ini itu yang memenuhi syarat ada jumlah sebut 335 berdasarkan data sistem informasi pencalonan kita ya aplikasi silong dan ada 35 calon itu yang tidak memenuhi syarat nah jumlah 35 ini kalau dipresentasi sekitar 2,6 persen ya jadi jumlahnya tidak begitu besar nah ini tersebar di enam partai politik Komisi pemilihan umum memberikan masa tanggapan kepada masyarakat tentang calon legislatif yang telah terverifikasi mulai tanggal 12 hingga 21 Agustus mendatang jika ada laporan dari masyarakat tentang calon legislatif yang telah diumumkan masyarakat wajib menyertakan identitas dan bukti-bukti yang jelas agar dapat ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Tim Liputan Kompas TV Medan Sumatera Utara